Pemirsa BPJN Provinsi Jambi mengimpau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada memasuki arus mudik, pasalnya sejumlah titik ruas jalan nasional di Jambi, bagian barat, Rawan Longsor. Memasuki arus mudik lebaran 2024, masyarakat diimpau untuk tetap waspada dan hati-hati saat perjalanan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kecelakaan maupun bencana alam yang terjadi karena dibarangi tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi mulai mengantisipasi bencana alam di sejumlah ruas jalan nasional yang berada di daerah Rawan Longsor. Pihaknya menyiagakan alat berat di sejumlah daerah Rawan Longsor. Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2, Dias Sodik, mengatakan wilayah Jambi bagian barat menjadi daerah Rawan Longsor, apalagi saat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan mudik leparan tetap aman dan lancar, sehingga tidak terjadi kemacetan panjang jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kami dari BPJN Jambi, sarkar BPJN 2 Jambi, untuk mengantisipasi longsor dan menangani longsor-longsor yang terjadi di kawasan Kerinci dan kawasan Bungo. Kami telah menstabikan personel, menstabikan alat berupa eksabator, beko loader, dengan bekerja sama dengan pihak penyedia jasa, dan juga disana ada Pemkap, Pemkot, peratur pemerintah, peratur kejambatan disana. sehingga penanganan longsor di wilayah Kerinci dan sekitarnya ini dapat tertangani sebelum 1x24 jam. BPJN juga akan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam penanganan tanah longsor sehingga penanganan bencana bisa dilakukan dengan cepat saat terjadinya longsor. Terima kasih.